Tim gabungan dari Satpol PP Kota Probolinggo, TNI dan Polri menggelar razia penyakit masyarakat tepat di malam natal. Sasaran razia ini adalah rumah kos dan rumah singga di sekitar kota, warung remang-remang hingga tempat hiburan malam. Di rumah kos, petugas mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri berada di dalam kamar. Karena alamat identitas tidak sama, petugas pun membawa mereka ke kantor Satpol PP. Tindakan yang sama juga dilakukan terhadap beberapa pasangan suami istri yang menempati satu kamar di rumah singga. Sementara di warung remang-remang di sekitar jalan berantas, petugas mendapati pengunjung tengah asik menenggak minuman keras oplosan. Akibatnya baik pengunjung maupun beberapa perempuan yang bertugas sebagai pramu saji dibawa ke Mako Satpol PP. Dalam razia di hari natal ini, petugas berhasil mengamankan sekitar 23 orang, mulai dari pasangan bukan suami istri, anak jalanan, pesta minuman keras, hingga pemandu lagu tanpa kartu identitas. Razia ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan masyarakat kota Probolinggo saat liburan akhir tahun. Kasat Pol PP kota Probolinggo Sudiman mengaku akan semakin gencar menggelar razia hingga tahun baru nanti. Kita lakukan kegiatan opgap operasi gabungan, kita melibatkan CPM, kemudian dari Kodem, dari Kepolisian, kemudian anggota kita sendiri, Pol PP. Kita juga melibatkan teman dari Dinkes, ada beberapa yang kita dapat di beberapa titik kegiatan ini, masuk dalam kegiatan operasi pekat, penyakit masyarakat, hampir semuanya kita lakukan upaya. Selanjutnya mereka yang terjaring di data dan diberikan pembinaan, jika mereka mengulangi lagi, petugas mengancam akan memberikan sanksi yang lebih berat. Farid Falevi, CTV